Halo teman-teman, selamat datang di Layang Nika. Kali ini saya berada di festival Layang-layang Doha Akum 2022. Nah ini adalah layangan naga dari Tuba, DM-80, baru persiapan untuk kepalanya dikasih rambut, kepingannya DM-75, prosesnya seperti ini, kita lihat dari belakang. Ini detailnya kayak gini ya, ini dari belakang kayak gini, full bambu, kain, taligotinya ini besi, talangannya bambu ya. Ini dari sini, ini rambutnya, kupingnya, dan lain sebagainya. Ini besar banget ini, matanya. Dan nanti akan lihat ya proses perdebangannya seperti apa. Ini Layang Naga Senopati dari Tuba. Oh, yang lama itu diganti sekarang. Ini diganti ya. Kepean ini saya podo kok. Kok gantiin dah sih? Gantiin dah sih. Oh, kepingannya masih sama, kepalanya beda. Nah ini dia penggelaran pelayangan naga Senopati, dengan kepala yang baru, jadi seperti pular, tapi naga. Ini kepingannya yang lama, kita akan lihat penerbangannya. DM-70, 180 keping ya, sekitar itu loh. Dari Tuba. Nah ini, sudah terpasang ya, layangan naga Senopati dari Tuba. Kualanya seperti ini. Jadi kayak ular. Udah sampai sana ya. Layangan naga Senopati dari Tuba. Kepala baru. Kepala baru-kepala baru-kepala. Tahan! Tahan! Tahan!